Pancangan ini? Menang! Yakin menang, kita yang yakin menang Pancangan ini? Yakin menang! Pancangan ini? Yakin menang! Opi Bumawati? Opi Bumawati? Menang! Insya Allah Bapak Ibu sekalian, walaupun kita lima bulan terakhir ini masih berjuang bersama-sama melawan virus Corona Tapi insya Allah, mudah-mudahan seluruh masyarakat, kebupatan Ulyani selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT Amin! Aku berbicara hari ini sebagai ketua tim pemenangan Sebagai ketua tim pemenangan, aku membawahi atau berjuang bersama-sama dari berbagai elemen Berbagai elemen tim pemenangan yang hadir untuk memenangkan Pancar Adani Baik itu dari relawan tani Rekan-rekan dari partai politik Rekan-rekan milenial, pemuda, rekan-rekan ulama Tidak ada lain Bapak Ibu sekalian Ini untuk masa depan kebupatan Ulyani Aku hadir di relawan tani ini Seperti hadir di rumah sendiri Seperti hadir di rumah sendiri Karena tadi sudah ceritakan dalam Dibu Bikmar Pak Mawardi itu diangkat Itu leluhasanya para petani untuk menumpahkan ide Ini sebagai jawaban dari kerinduan Ada masa-masa yang ingin kekuatan Aku tidak panjang lebar hari ini Cuma ada beberapa hal yang aku sampaikan Mungkin cukup penting Mungkin Bapak Ibu sekalian menjadi saksi Menjadi bagian dari sejarah dinamka politik yang terjadi di Kabupaten Agamilir Mulai dari terbentuknya Kabupaten Agamilir Sampai saat ini Kabupaten Agamilir berumur 16 tahun Pak Mawardi menjadi Bupati pertama Kabupaten Agamilir Membangun Kabupaten bersama-sama dengan masyarakat Mulai dari nol Bapak Ibu sekalian Pak Mawardi tidak berjuang sendiri Tidak berjuang sendiri Dengan penuh semangat Pengorbanan baik harta Itu luar biasa Karena kebagian dari sejarah Hampir 90% Jalan yang dibuat Untuk menghubungkan dari desa ke desa Dari desa ke kecamatan Waktu zaman Pak Mawardi Periode pertama 90% itu masyarakat merelakan tanahnya Tanpa ganti rugi Tidak ganti rugi Salah dibemulkan itu tidak terjadi Tidak ada lagi Karena kita sekarang Berkali-kali lipat harga tanah itu Begitu bermanfaatnya kecilan jalan Ini pengorbanan di teman Pak Mawardi Tapi ini adalah pengorbanan seluruh masyarakat Kabupaten Agamilir Selesai Pak Mawardi Periode pertama Periode Periode Alhamdulillah Jalan sudah terbangun Pendidikan sudah mulai merata Di setiap kecamatan dan setiap desa Begitu juga di bidang kesehatan Alhamdulillah sudah mulai terbangun Yang paling Membanggakan kita Adalah Lahirnya kantor Pemerintahan terpadu Yang diperadakan Di konteks kecamatan Tanjung Semua Termasuk juga Jembatan Pesonan Tanjung Semua Bukan hanya membanggakan Untuk organ ilir Tapi setiap orang lewat Nak berpul Lima tahun yang lalu Empat setengah tahun yang lalu Ada sebuah harapan Ada cita-cita Ada keinginan Apa yang dimulai Pak Mawardi Bersama di masyarakat Itu dapat dilanjutkan Itu dititipkan kepada aku Amat Yang pada saat itu Mencalonkan diri sebagai Bupati Berpasangan dengan Ilyas Panji Tidak ada lagi Tidak ada lagi Harapannya apa Agar pembangunan yang sudah dimulai Yang pembangunan yang sedang cepat-cepatnya itu Tidak terhenti Dapat terus dilanjutkan Itu bu harapan Tapi apa boleh dikatakan Tuhan ada kendala Tuhan ada jantaran lain Tuhan ada takdir lain Tapi ini bukan tentang aku Bukan tentang aku Mungkin itu yang terbaik pada 2015 Tapi janji politik Harapan masyarakat Agar dapat pembangunan tersebut Dapat terus berlanjut Itu wajib dicalakan oleh Bupati Wajib Karena dia menggantikan aku Tapi ya juga Uang dulu milih aku Bukan milih dia Tapi Tetap wajib Walaupun begitu juga Ilyas Panji Alam saat ini Alah Bupati Seluruh kebijakan Itu di tangan dia Apa yang harus diberikan masyarakat Itu di tangan Empat tahun setelah Bapak ibu sekalian mungkin menjadi saksi juga Bagaimana empat setengah tahun terakhir ini terjalan Terutama di bidang pertanian Terutama di bidang pertanian Lagi-lagi bidang pertanian ini dibawa Beranak politik Dia tidak percaya sepenuhnya dengan KTNA Akan mendukung Ilyas Panji Alam Oleh karena itu Saya pernah terdengar Terbentuklah kelompok-kelompok baru Untuk menyaingi KTNA Atau yang bantuan-bantuan yang dikit-dikit ini Dia tak kelompok baru Dia takut Atau Dia tak percaya sepenuhnya Padahal KTNA lah yang tahu persis Masyarakat petani yang berada di KTNA Atau relawan tani ini yang tahu persis Apa yang dibutuhkan oleh para petani Kapan waktunya benih itu sampai Kapan waktunya bibit itu sampai Kapan waktunya untuk menggarak tanis sawah Baupun perkebunan lain Tak pacar Tak pacar Itulah gunanya KTNA Karena dia yang tahu Sawah ini kapan waktunya datang bibit Sawah ini kapan taunya datang pupuk Nak bibit apa jangan kita-kita Tanya dengan KTNA Berembuk dengan KTNA Nak mak manonian pak Kamu nih yang padi Apa yang bagusnya Dapatkan Itu yang menjadi program Harusnya program pemerintah Harusnya pak Terutama di bidang karet Pertanian karet Perkebunan karet ini Dari tahun ke tahun Kita ketahui bersama Di daerah yaitu Lubuk Keliat Muara Kuang Tambang Rambang Bahkan di indera lainnya Mayoritas adalah petani karet Yang menggantungkan ekonominya Terhadap Karet Terhadap Karet 2015 masih 12.500 Tapi di 2020 Menyentuh harga 8.000 pun Susahnya Minta ampun Bapak Ibu sekalian Harusnya tanya Dengan para petani karet Mak mano Pak karet ini Caknya gak naik-naik Kiro-kiro Komoditas apalah Yang dapat membantu Petani karet Selain karet tadi Tanyakan Jangan masih mencoba Agik aku terpilih Dua pilih Agik ada Transformasi petani Aduh Agik kita buat Petani Aduh yang berjanji Aduh yang berjanji Aduh Agik kita tunjukkan Pipit Kita tunjukkan Pupuk segala macam Percaya gak Percaya Empat setengah tahun Ilyas Panjalam Menjadi Bupati Kabupaten Ngapak dilakukan Tahun ini Bapak sekarang Ngapak Dijanjikan sekarang Ngapak Dijanjikan sekarang Akhirnya Aduh denger Kamu tuh Aku nih Sangat gak pasak Bangun Segala macam Oleh Mayari Utang Pak Mawardi Ya Allah Dijanjikan Satu besar pun Dia jadi Bupati Tidak mengeluarkan duit Bapak Ibu sekalian Tidak mengeluarkan duit Bapak Ibu sekalian Dia masang badan Mento jadi Bupati Gak pernah sekalipun Pak Mawardi Utang duit Dengan Spajawa Masalah Utang pemerintahan Bersama dengan Bapak-bapak Pak Mawardi Membangun Kabupaten Ogen Mulai dari nol Jalan Perkantoran Sekolah Peskesmas Itu luar biasa Jangan nak nyala ke uang Kalau Dak pacak Mangun Masa aku Itu kan itu Satu tahun pertama Ini kebuka Lahirnya Kabupaten Ogen Ini itu Hanya APBD 600 miliar 600 miliar Tapi Pacak muat Jalan Beratus-hatus Kilometer Di tahun Kedua Hanya 1,1 Triliun Pacak Mangun Gedung 4,5 tahun Berapa APBD 1,6 Triliun Dak Macamuat Apapun Kemana Duitnya Bapak-Ibu Terakhir Aku sudah Mempersiapkan Diri aku Untuk Maju Kembali Menjadi Bupati Kabupaten Ogen Yang lalu Biarlah Berlalu Aku sudah Mempersiapkan Segala Sesuatunya Untuk Maju Menjadi Calon Bupati Kabupaten Ogen Sembilan Partai Politik Telah Sepakat Mengusung Pasangan Ovi Abdani Sudah Sepakat Aku sudah Melantik Kamu Aku Minta Tolong Kamu Tolong Pak Jadikan Opini Untuk Menjadi Bupati Kabupaten Ogen Mungkin Kamu Tahu Dinamik Aku Berbicara Saran Bukan Sebagai Kandidat Tapi Sebagai Ketua Tim Mungkin Bapak Ibu Sekalian Belum Tahu Seperti Apa Kronologis Kenapa Ini Bisa Berputar Empat Hari Sebelum Pendaftaran Bapak Ibu Sekalian Empat Hari Sebelum Pendaftaran Sebelum Aku Datang Ke KPU Bersama Sembilan Partai Politik Keluar Aturan Yang Khusus Untuk Menjegal Opi Mawardi Biar Nggak Bisa Nyalon Bupati Ngapa Ngomong Khusus Se-Indonesia Ini Cuma Aku Yang Makin Cuma Aku Yang Makin Ngapok Ngomong Khusus Memang Aku Ada Masa Lalu Memang Aku Ada Masa Lalu Tapi Tidak Pernah Sekalipun Aku Merampas Hak Rakyat Tidak Pernah Sekalipun Aku Mengambil Dua Rakyat Tidak Pernah Sekalipun Aku Menjalimi Orang Bapak Lalu Yang Pernah Masuk Penjara Lagi Boleh Nyalon Yang Pernah Korupsi Lagi Boleh Nyalon Aku Pernah Nyalitu Siapa Kalau Bukan Titipan Khusus Itu Untuk Siapa Lagi Ada Yang Tidak Redo Kalau Aku Jadi Bupati Ada Yang Tidak Suka Kalau Aku Jadi Bupati Ada Yang Takut Kalau Aku Jadi Bupati Karena Aku Bukan Takut Kalah Kalah Cetok Bukan Dengan Opi Baik Kamu Panca Inilah Cetok Kalah Kemarin Aku Sebagai Candida Aku Dajak Ngomong Basing Ini Aku Sebagai Repotim Itu Tidak Pernah Sekalipun Aku Merempas Hati Kalau Bukan Aturan Pesanan Ini Siapa Lagi Karena Dia Takut Kalau Aku Jadi Menjadi Calon Bupati Menjadi Bupati Terbuka Gan Lompat Tengah Kone 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 Terbuka Makasanya Terbuka Diizinkan Diizinkan Jadi Bupati Kabupaten Negan Nilir Dan Dengan Pardani Menjadi Wakil Bupati Kabupaten Negan Nilir Aku Titip Kau Harus Fokus Di Pertanian Anak 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 Belanjok Kekalangan Dari Pertanian Nak Nga Haji Dari Pertanian kegalanya dari pertanian di Kabupaten Ogang sesuai survei paling pertama adalah ekonomi masyarakat bergantung pada pertanian urusan jalan tambah-tambahannya minta dengan Pak Mawardi dia masih jadi wakil gubernur jadi nak harus hati-hati hidung itu tak boleh dewean ajak berembuk katanya tau seleranya mak mano tau nak kemana apa yang dibutuhkan dirangkum jadi si kok yang mana prioritas itu yang kita jalankan gak tau selama ini sering ajak berembuk jadi itulah kronologisnya Bapak Ibu sama sekali Bapak Ibu sekalian aku tidak pernah menyakiti siapapun tapi gak apa-apa aku ikhlas 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 lah hebat umur aku masih muda bukan nyawa aku yang dicaput bukan nyawa aku yang dicaput bukan nyawa aku yang dicaput umur aku masih muda ada jabatan atau tidak jabatan insya Allah aku masih akan tetap nabdi di Kabupaten Ogang karena Bapak Ibu sekalian aku tekankan pada hari ini ini bukan tentang OP kita berjuang bukan tentang OP kita berjuang bukan tentang Mawardi kita berjuang bukan tentang Pancahargani tapi kita berjuang untuk masa depan Kabupaten Ogang ini yang kita cintai itu Bapak Ibu sekalian tidak ada lain kita berharap bersama kalau memang sepakat relawan Tani apa yang sudah disampaikan tadi sampaikan dengan masyarakat Bapak Ibu sekalian di belakang Pancah tetap akan ada Pak Mawardi sebagai wakil gubernur dan sebagai orang tua di belakang Pancah tetap akan ada Ahmad Wazir Noviadi yang insya Allah menjadi penyambung mulut nantinya di belakang Pancah Ardani tetap akan ada sembilan partai politik yang menjadi rambu-rambu apabila Pancah menjadi bupati insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak ada lain tanggal 9 Desember harga mati kita harus ganti bupati kita harus jadilah dulu Pak Ilyas jadilah dulu jadilah dulu nikmatilah dulu yang dikumpul ke selamu abis baik duit nak melawan nyaya ini abis baik abis baik abis baik bukan masalah duit Bapak Ibu bukan masalah duit sekarang ini ada kerinduan antara pemerintahan Pak Mawardi dengan pemerintahan sekarang ada kerinduan kedekatan dengan pemerintah Bapak Ibu sekalian apalagi ibu-ibunya ada kerinduan bertemunya Ibu PKK dengan Ibu ada kerinduan Bapak Ibu sekalian ini itu Bapak Ibu sekalian jadi mungkin inilah sepenggang cerita dinamika yang terjadi di Kabupaten Tentang perpolitikan ini Bapak Ibu sekalian itu Alhamdulillah Allah tetap meridoi perjuangan kita dalam waktu yang sangat singkat 9 partai politik langsung mendukung pacar dan aku mendeklarasikan diri aku aku izin dengan kamu kemarin sudah disampaikan pada saat deklarasi kemarin aku akan pimpin barisan ini aku akan menakodai kapal ini untuk kita menuju ke menanam Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian susunan tim relawan Taneo dan Ilir bangkit kembali tahun 2020-2025 pelindung penasehat Haji Mawardi Yahya Haji Fahmi Abdullah Hendri Mahdu Ketua Hajah Maryati Ahmad Irsad Sekretari Sekretari Misani Idrus Minam Tiga Kesehatan Perlihatan dan Pelaporan Kodrak Kerja Kesumanan STP Keraanita FA Humas dan Publikasi Masa Sungguh Ito Gurni Menasini Dua Jumaydi Kecamatan Rambangkuang Tiga Laporan dari Ketua Tim relawan Taneo dan Ilir kepada Ibu Hajah Maryati dan Ibu Pusat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa